dry butter chicken ataupun ayam butter kering jadi bagaimana mau buat kamu tengok ini video sampai habis supaya kamu tidak ketinggalan cara saya buat tengok dan pahami betul-betul supaya kamu paham bahan-bahan yang saya pakai disini ada daun kari, cili, padi yang saya kasih letak rasa 2 gula sudu 1 sudu chicken stock 2 sudu gula 1 sudu chicken stock sama disini telur 2 biji saya pakai jadi saya kasih hancur dia sampai dia bebuih dan boleh tarik macam begini kamu tengok kacau dia sampai dia bebuih lepas itu pastikan dia boleh tarik macam begini pastikan boleh tarik kalau dia putus-putuskan dia jatuh-jatuh bermakna kamu punya kecauan itu kalau kamu apa banjuan dia bermakna sudah telah terlampau hancur jadi pastikan dia boleh tarik macam begini pastikan boleh tarik dan dia berbuih kasih kacau dia tapi jaga hancur kacau tapi jaga hancur kacau tapi jaga hancur dan pastikan boleh tarik macam begini kalau dia jatuh-jatuh bermakna gagal kamu punya telur jadi kamu dengar sudah macam mana kan kacau tapi indah hancur lepas itu disini saya goreng saya punya ayam macam biasalah ayam sudah kena tepung saya pakai tepung saya kasih cair dulu pelantai 1 hok pelantai 1 hok 1 hok sama minyak 1 hok pastikan minyak sama pelantai kamu itu mencukupi supaya gorengan ataupun yalah kamu buat itu ekblos cantik dan tidak putus-putus lah jadi minyak itu sama pelantai mempengaruhi dia punya kecantikan ekblos juga lah pastikan kena banyak ataupun lebih lepas itu saya kasih masuk kalau sudah cair pelantai saya kasih masuk itu telur yang sudah saya kasih pecah tadi kamu nampak begini bersambungkan pastikan dia bersambung lepas itu sambil kacau dengan api yang sederhana kuat ataupun kalau sudah kamu campin kalau kamu sudah campin bolehlah kasih kuat api tapi kalau belum campin api jangan terlambat kuat pelan-pelan orang bilang dia adalah orang belajar terus pandai kan jadi kasih pelan-pelan baru kamu pandai agak dia punya api lah lepas itu kacau dia sampai dia keluar bui lah kalau disini saya kacau dia sampai dia keluar bui nanti kamu orang nampak juga bui dia macam mana keluar lah jadi permulaan dia tadi kasih cair pelantah baru kasih masuk minyak pastikan jangan terlambau panas lah asalkan dia sudah cair baru kasih masuk kamu punya telur yang sudah kamu kasih pecah pastikan jangan terlambau panas sebab kalau terlambau panas pun mempengaruhi kamu punya telur itu tidak menjadi terus masak lepas itu kalau sudah membui begini kan kamu nampak ada bui baru lah kasih masuk kita punya donkari sama cili pandi yang tadilah sama yang ada rasa lepas itu kacau dia disini jangan terlambau lama sebab dia boleh masak sudah disini dia cepat masak sudah asal dia sudah keluar bui kan dia cepat masak sudah jadi kasih kacau dia sampai dia jadi kuning-kuning emas begitu tapi jaga hangus tapi jaga hangus kamu orang pandai jaga api dia disini cepat hangus jadi kalau bui dia sudah mengurang bermakna dia sudah masak lepas kamu letak rasa sudah bui baru kamu kacau sampai dia hilang bui ataupun bui dia kurang bermakna dia sudah masak jadi kamu orang tahu sudah kan jadi disini saya punya dry butter sudah masak menjadilah dry butter disini tidak hangus tidak hitam jadi bermakna dia ngam ngam halus lepas itu warna dia pun cantik jadi kamu orang mau try dengan cara saya kamu try kalau kamu tidak campin juga buat nanti saya buat lagi untuk beberapa kali sebab saya tahu kebanyakan buat dry butter banyak yang gagal buat jadi kena buat balik-balik supaya kamu campin oke buat balik-balik